Intro Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Tower 45. Kita akan berdialog bersama dan program ini adalah program dialog yang reflektif, analitis, optimistik. Dan juga visioner tentunya. Tema kita kali ini karena kita berdekatan dengan tanggal 7 Februari 2023 ini satu abad NU begitu ya. Jadi kita ambil tema satu abad NU berkontribusi untuk negeri. Nah sudah hadir di studio saat ini di sebelah kanan saya ada Kiai Haji, Dr. Habib Syakur. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Habib, sebagai dosen UIN Sunan Kalijaga Jogja dan kemudian ada Profesor Sunyoto Usman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sebagai pakar sosiologi ya Prof ya. Dan yang terakhir ada Ketua Panitia. Ini yang paling sibuk ya Mas ya. Ini Mas Muhammad Mustafid sebagai Ketua Panitia satu abad PWNU. Khususnya di IY begitu ya. Oke baik, langsung saja yang pertama. Karena ini memperingati satu abad tentunya kita refleksi dong pasti ya Mas ya. Gimana Mas Mustafid? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita refleksi peran NU itu sangat luar biasa. Dan secara historis bisa dibagi saja di dua. Pertama adalah prapelembagaan, kemudian pasal pelembagaan. Nah, prapelembagaan itu sebenarnya NO itu satu jaringan masyarakat yang sudah terbentuk seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara. Nah, Profesor Sartono Kartorijo, seorang sejarawan emir itu, sejarah Darugim, dia mengatakan, setiap ada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, disitu ada dua basis utama di Nusantara. Kalau bukan basis pesantren, maka disitu adalah basis toriko. Nah, dua ini adalah elemen sangat penting pesan NU dan komunitas yang membentuk di kemudian hari Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah di luar peran perjuangan menangkan pembebasan terhadap kolonialisme itu, sudah sejak awal para leluhur nadiin itu menyelenggarakan pesantren yang itu sebenarnya peran mencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat. Nah, pasca pelembagaan itu ada, sebelum pelembagaan juga kita mengenal ada Tasurul Afqal, itu semacam gerakan pemikiran yang ikut berkontribusi dalam proses pembentukan wacana kebangsaan. Kemudian ada Nahdlatul Waton, ini gerakan politik untuk mendorong juga kemerdekaan. Kemudian juga ada Nahdlatul Tujar, itu satu gerakan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pribumi yang terdiskriminasi, terinspiritas oleh kekuatan kolonial. Nah, tiga ini yang kemudian terlembagakan dalam apa yang disebut Nahdlatul Ulama. Nah, pasca pelembagaan, peran-peran tadi, peran mencerdasan kehidupan bangsa, kemudian peran pemberdayaan masyarakat, peran ekonomi itu terus berlanjut. Bahkan misalnya kita mengenal ada resolusi jihad, yang kemudian di lembagaan pemberdayaan menjadi pahlawan nasional. Itu kita nggak bisa membayangkan apa jadinya Indonesia kalau Indonesia tidak ada resolusi jihad. Nah, dan peran-peran berikutnya pasca kelembagaan, ada yang terrefleksikan dalam berbagai lembaga dan badan utunum di Nahdlatul Ulama. Ada Ma'arif, kemudian ada bahkan gerakan buru, Sarbu Musi, kemudian ada gerakan perempuan, ada Fatayat, ada Muslimat, ada ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama, ada juga lembaga pertanian agar lembaga kesehatan, yang itu merefleksikan peran itu dalam konteks kebangsaan kita. Jadi perannya sangat luar biasa selama satu abad ini, dan itu menjadi penting untuk direfleksikan, untuk menuju abad, satu abad yang kedua. Oke, baik. Sudah singkat, padat, jelas gamblang gitu ya, reaksi yang sudah di seratus abad ini. Nah, sebelum yang lain, ini kita bahas tentang nilai-nilai dulu saya ke Pak Sunyoto ini Pak. Bagaimana nilai sebuah organisasi keagamaan? Ada apa saja Pak nilai-nilai di dalamnya? Jadi kalau dari segi sosialnya ya, nilai sosialnya, memang komitmen NO pada kebangsaan ini sangat tinggi. Itu terhadap reaksi tadi sudah ceritakan, termasuk pada intervensi kekuasaan. Jadi NO dulu pernah jadi partai politik, dan kemudian fusi dengan partai-partai Islam lain zaman Ordu Baru. Tapi ketika berhadapan dengan rezim yang otoriter, NO kembali menjadi organisasi sosial. Ya tidak ingin mencampur urusan-urusan politik yang otoriter zaman Soeharto. Yang terkenal dengan Kito, zaman Gustur. Tapi begitu Ordu Baru tumpang, NO kembali menjadi bagian partai politik juga. Yang terutama imberinya itu Gustur mendirikan PKB. Dan itulah dinamika bagaimana NO tidak ingin jadi penonton, tapi juga berada di dalam percaturan politik itu. Nah sekarang ini yang menarik eranya Gus Yahya ini, para funksionaris atau pengurus NO tidak boleh berpolitik. Kalau ingin berpolitik ke partai lain gitu. Jadi rupanya ini ada kesadaran baru bahwa memisahkan antara organisasi kegamaan dengan partai politik. Nah saya tidak tahu bagaimana dampaknya berikutnya, tapi saya kira semuanya diharapkan bermuara pada tadi peran NO dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Oke baik. Selanjutnya ke Pak Habib ini Pak ya. Pak Habib ini kalau dari perspektif wawasan kebangsaan NO sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana yang sudah disampaikan Mas Mustafi tadi, bahwa memang NO itu sama dengan Indonesia. Indonesia juga NO. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang bagaimana wawasan kebangsaan NO. Wawasan kebangsaan NO sudah sangat jelas bahwa slogan NKRI harga mati itu bagian dari kebangsaan, wawasan kebangsaan NO. Sekali lagi bahwa saya katakan NO memandang Indonesia, ini adalah satu hal yang final di mana masyarakat NO dan NO itu harus berkontribusi untuk selalu menjaga dan tidak hanya menjaga, menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan NKRI ini. Saya kira seperti itu sehingga apa yang dilakukan sekarang NO dan tadi oleh Prof. Sunato sudah dinyatakan sebenarnya menjaga kedekatan yang sama dengan parpol. Menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol di mana NO itu masyarakatnya, jamaahnya itu berada di berbagai macam parpol. Tidak boleh hanya satu parpol. Oleh karena itu parpol manapun tidak boleh menggunakan NO untuk kepentingan politiknya. Nah, tapi politik NO itu politik kebangsaan di mana semua hal yang berhubungan dengan kebangsaan itu dibahas dan dilakukan oleh NO. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ini baru di awal kita sudah ngomong politik gitu ya Pak ya. Sebenarnya saya masih mau nanti akhir-akhir dulu ini. Tapi kalau sudah tersebut duluan, ini tadi juga menarik. Ini baru ya Pak ya, memisahkan antara organisasi dengan politik dan yang disampaikan Pak Sunato. Itu wujudnya seperti apa Pak Habib? Ya, jadi hari ini itu dilarang siapapun dilarang menggunakan NO untuk kepentingan politik. Tapi masyarakat NO, warga NO diperbolehkan untuk berpolitik. Bahkan juga warga NO yang ada di parpol pun juga bisa menjadi pengurus NO. Tapi tidak boleh rangkap jabatan dalam artian di kepengurusan harian. Saya kira seperti itu. Ini sehingga tidak dibawa, tidak ditarik-tarik ke satu kepentingan politik tertentu. Termasuk presiden. Pemilihan presiden yang akan datang dilarang sama sekali mengatasnamakan NO. Oke. Untuk pemilihan presiden yang akan datang. Oke. PKB itu NO bukan Pak? Yang ada di NO itu ada PKB, ada P3, ada PDI yang juga ada, PAN juga ada, kan begitu. Jadi semuanya bisa masuk di NO. Tidak hanya PKB. Oh, jadi tidak ada PKB itu harus orang NO atau NO harus masuk ke PKB? Tidak ada. Kalau ada kebijakan PKB itu tidak ada hubungannya dengan NO ya berarti ya? Ya, kalaupun ada hubungan, kalaupun ada hubungan karena memang yang di PKB itu orang NO, kan begitu. Kalaupun ada hubungan dengan NO karena memang orang PKB banyak orang NO. Jadi ini permasalahannya. Masyarakat NO menurut survei itu kan ada 50% lebih dari Muslim Indonesia. Betul. Nah ini sementara PKB itu kan ya mohon maaf ini di survei-survei atau kenyataannya ya hanya sekitar 10%. Nah yang lainnya, yang 40% yang lainnya itu ada di berbagai parpol. Sehingga, kalaupun kemudian ada kepentingan PKB untuk NO atau kepentingan NO untuk PKB itu ya mungkin saja. Tapi juga ada kepentingan non-PKB untuk NO, kepentingan NO. Iya, iya, iya. Kalau untuk yang lain jelas gitu. Cuman kadang-kadang antara PKB dengan NO ini sebenarnya hubungannya bagaimana gitu kadang-kadang. Baik Pak, ini sebenarnya kita masuk ke peran politik NO 2024. Mau nggak Pak Habib atau bisa Mas Mustafid dulu mengomentari? Sebenarnya Mbah Wahab Asbuloh itu pernah mengupamakan agama dan politik itu seperti gula dan rasa manisya. Mustahil dipisahkan. Dalam konteks itu, NO dan politik itu hampir mustahil tidak dipisahkan. Kontra dong tadi, padahal sudah memisahkan. Jadi konteknya begini, tapi di NO itu dibagi. Jadi ada kontek politik elektoral atau politik kekuasaan. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ada politik kerakyatan atau politik kebangsaan. Itu dalam bahasa di NO namanya Asia Sa-Asamia, politik tingkat tinggi. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, NO itu pernah menjadi entitas politik. Ketika berpisah dengan, ketika masuk Masumi itu juga masuk menjadi bagian dari partai politik. Kemudian ketika berpisah dari Masumi menjadi partai politik. Kemudian ada dipolitisasi dari Urba. Kemudian partai NO itu tergabung dalam P3. Nah, kemudian ada hitoh NO. Nah, di titik inilah kemudian, NO memisahkan secara tegas antara politik dengan organisasi. Politik elektoral. Jadi, secara kelembagaan, NO itu bukan partai politik. Dan pengurus NO atau warga NO tidak memboleh membawa-bawa kelembagaan NO untuk kepentingan politik. Tapi, NO punya kepentingan agar apa? Kebijakan publik itu sesuai dengan kemasalahan masyarakat. Sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, harus dijenirikan ini. Jadi, pemisahan itu dalam konteks entitasnya. Jadi, NO itu organisasi sosial kemasyarakatan. Bukan partai politik yang ikut misalnya dalam kontestasi elektoral. Tapi, dia organisasi kemasyarakatan yang memisahkan dengan tegas dengan entitas partai politik. Sehingga siapapun tidak boleh membawa-bawa kelembagaan NO untuk kepentingan politik. Tapi, NO punya kepedulian tinggi terhadap politik kebangsaan kita. Politik rakyatan kita. Kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan hukum. NO punya kepentingan besar di sana. Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Sunyoto lagi, Pak. Ini masih terhubung. Sekarang kan ada stigma-stigma di masyarakat. Begitu ada istilah NO garis lurus gitu ya. Ini kenapa, Pak? Secara sosial ya, apa namanya, kita kaji? Bingung ya. Itu maksudnya apa gitu? Untuk memisahkan apa? Jadi, gimana? Garis lurus, garis bingung. Tidak bergaris mungkin yang satu. Jadi, polos. Ya, kodratnya berorganisasi itu kan memang ada faksi. Organisasi apapun. Ya. Ya. Jadi, apa namanya, kepentingan itu menjadi tidak tunggal. Kepentingan itu jadi beragam. Nah, satu saat bisa terjadi itu. Terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan internal. Nah, di negara berkembang seperti Indonesia itu memang rumit itu memisahkan orang dengan lembaga, dengan partai, dengan organisasi keagamaan itu sulit sekali. Terutama, ketika organisasi keagamaan itu di Indonesia itu masih efektif digunakan untuk mobilisasi dukungan politik. Jadi, meskipun ya, meskipun tadi oleh Pak Giai disebut, dalam pilpres kita nanti netral, itu tidak sederhana menegaskan itu. Karena organisasi-organisasi keagamaan besar, termasuk organisasi pemuda, bahkan perguruan tinggi sekarang, itu dianggap efektif untuk mobilisasi dukungan politik. Nah, yang Anda sebut tadi garis keras, mungkin sekali memang... Garis lurus, Pak. Garis lurus, ya. Garis lurus, maaf. Nanti, oh, beda lagi nih. Jangan-jangan ada juga garis keras. Iya, garis lurus itu juga bagian dari mobilisasi kepentingan politik itu. Iya, betul. Nah, Pak Habib, ini dinamika organisasi dimanapun pasti ada. Seperti ini kan, apa namanya, perbedaan selalu ada, begitu ya. Cuman sekarang terus jadi ada istilah yang tadi dijelaskan. Ini berarti tantangan NU ke depan juga, begitu ya, Pak Habib. Ini bagaimana NU sendiri secara utuh ini tetap kita sama-sama NU, begitu. Ya, terima kasih. Jadi, itu sebenarnya. Masyarakat NU itu kan sudah terbiasa berbeda. Sejak awal perbedaan itu ada. Sejak zaman Yih Hashim juga sudah ada. Artinya perbedaan-perbedaan itu akan berjalan terus. Tinggal apakah itu akan mencuat ke luar atau tidak. Kan masalahnya seperti itu. Dan ini memang tantangan NU yang selalu ada terus. Sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir, umat Islam juga sudah seperti itu. Ahlusun awal jamah aswajah juga seperti itu. Kalau saya ceritakan, tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu, di sana ada dalam fikih umpamanya, hukum-hukum. Itu vihi koulani, vihi salah satu akwal, vihi akwal. Dalam masalah ini ada dua pandangan, ada tiga pandangan, atau bahkan ada banyak pandangan. Dan ini pandangan ini bisa dilaksanakan semuanya. Sehingga orang NU itu sudah terbiasa dengan perbedaan pandangan yang seperti ini. Bahkan juga ini di internal NU ada semacam guyonan ini. Jadi sudah dibahas-bahas oleh di Baslum Masail tingkat nasional. Tapi nanti ya masyarakat bawah mengikuti Kiai Kampung. Itu sudah biasa. Jadi tidak harus mengikuti hasil Baslum Masail yang di atas sana. Jadi ini memang sudah terbiasa seperti itu. Dan itu tidak ada masalah, serius. Nah kemudian, kalaupun urusannya tadi ada garis lurus, atau garis bingko, atau ada yang garis lucu, dan sebagainya. Memeriankan. Kalau garis lucu saya tahu, Pak. Momennya juga, NU, banyak organisasi yang garis lucu, itu memang lucu-lucu. Iya. Jadi itu sebenarnya ya, dinamika perbedaan di dalam NU itu memang biasa seperti itu. Dan ini tantangan bagi pengurus NU tentu saja. Bagaimana bisa mengakomodir semua pandangan-pandangan itu. Tapi walaupun bagaimanapun, sebagai organisasi, NU juga punya garis-garis yang, garis dalam arti garis kebijakan, yang harus dilakukan pada saat sekarang ini. Tidak boleh dilewati begitu ya, Pak. Iya, saya kira begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Ketua Panitia dulu. Ini agendanya apa nih, Mas? 100 tahun ini, Mas. Satu abad ini. Eh, 100 tahun. Satu abad ini. Atau beberapa agenda yang dirumuskan oleh Panitia satu abad BWNU, DLS Masyarakat, misalnya ada SPUMKM. Ini sudah kita, Expo, Expo UMKM, sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kita mendorong untuk pemberdayaan UMKM di kalangan nanti. Bagaimana kita ketahui, entitas UMKM itu memberikan kontribusi terhadap 98% tenaga kerja atau sektor tenaga kerja di Indonesia. Maka menjadi penting untuk membangkitkan kembali Nahdut Tujar tadi dengan cara salah satunya adalah memperkuat dan membangkitkan UMKM di kalangan nanti. Kemudian ada juga penulisan buku. Ada sekitar 10 buku yang rencananya akan diterbitkan dan kemudian kita launching pada agenda satu abad ini. Kemudian ada penumbang. Bukunya mana segala bidang atau khusus tentang NU, profil NU? Ada banyak. Ada misalnya ada sejarah NUDIZ, kemudian ada fikir peradaban. Nah fikir peradaban ini agak luas. Artinya dia bukan hanya kontek NU, tapi lebih keperadaban dalam pengertian yang luas. Kemudian ada juga tentang pemikiran kaum muda NU di Jogja. Itu juga bagian yang akan kita terbitkan. Kemudian juga ada pengembangan aplikasi seperti aplikasi Fatwa untuk memperluas kemanfaatan di masyarakat umum. Dan masyarakat bisa bertanya secara lebih cepat, lebih leluasa melalui aplikasi Fatwa. Kemudian juga ada beberapa pelatihan. Kemudian ada pameran buku yang mencakup buku-buku hasanah turos atau warisan yang berusia berabad-abad. Kemudian juga buku kontemporer. Ada juga festival pelajar Nusantara untuk memberikan ruang bagi pelajar untuk berperan dalam kontek revolusi industrial itu harus seperti apa. Bagaimana agar tetap berpijak pada tradisi, pada akar yang kuat, pada keagaman yang kuat. Tapi dia juga sangat adaptif dan mampu menjawab berbagai tantangan disrupsi sekarang ini. Kemudian ada juga R20. Ini ada religion 20, jadi ini kita mengumpulkan para agamawan untuk bagaimana jawaban agama terhadap persoalan krisis lingkungan. Persoalan perubahan iklim, hilangnya sekian keanekaragaman hayati di Nusantara. Kemudian krisis pangan akibat pencemaran lingkungan, perubahan iklim itu. Itu juga ada nanti sekitar pertengahan Februari ini. Kemudian juga nanti ada acara puncak, refleksi, tumpengan, doa bersama untuk itu dan untuk bangsa ini. Itu tanggal berapa acara puncaknya Pak? Acara puncaknya awal Maret. Awal Maret, awal Maret, minggu pertama. Oke, baik. Jadi program ini salah satu rangkaian acara ya. Kita akan jendela dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tower 45. Satu abad NU berkontribusi untuk negeri. Tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Tadi sebagian sudah kita bahas, nah sekarang saya kembali lagi ke Pak Nyoto. Pak, apa tantangan NU dalam menghadapi permasalahan bangsa yang menurut Pak Nyoto saat ini, kondisi saat ini memang harus urgen, harus dihadapi? Salah satu yang urgen itu ya anti korupsi ya. Karena pasca order baru ini bukan meredah korupsi itu. Malah semakin semarak. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud MD itu, itu sangat betul. Korupsi sudah luar biasa, merajalela sampai di bawah. Nah, musuh besar penjajahan dulu kan Belanda, Jepang itu dan NU berperan sangat positif. Nah, sekarang barangkali kalau bisa diaktualisasi spirit itu, bagaimana melawan korupsi ini. Ini kalau mengandalkan partai politik, politisi, sudah agak sulit itu. Karena mereka jadi pelaku juga. Nah, inilah saya tidak tahu seperti apa rumusannya. Tapi saya kira ada doktrin-doktrin keagamaan dan pemahaman yang sudah dikembangkan NU bisa untuk melawan seperti ini. Perlawanan itu bisa bermacam-macam. Bisa bentuk pendidikan, bisa bentuk pelembagaan doktrin-doktrin Islam. Atau mungkin pengalaman spirit-spirit yang sudah dibangun NU untuk mengatasi perguruan masalah yang dihadapi masyarakat. Oke, baik. Pak Habib, ini bagaimana cara NU menghadapi korupsi? Mohon maaf sebelumnya, tidak hanya di NU saja. Yang terlibat di dunia politik, maksudnya ada tokoh NU yang menerima amplop, dan sebagainya. Itu kalau dari aturan NU sendiri, itu bagaimana sikap NU? Jadi, permasalahan seperti yang terjadi pada korupsi misalnya, itu memang secara formal dan sudah diajarkan setiap saat di pesantren-pesantren NU. Ini kan jelas sekali bahwa mereka diajari di samping hukum-hukum juga akhlak pada dasarnya seperti itu. Nah, ini sekarang tantangan ini pada dasarnya pada tataran pelaksanaan di masyarakat secara umum. Nah, saya kira memang untuk pelaksanaan di masyarakat secara umum, ini tentu saja yang punya peran besar adalah pemerintah. Betul, pemerintah. Cuman bagaimana kemudian NU memberi masukan-masukan. Nah, ini yang saya kira yang penting di situ itu, untuk bagaimana ada regulasi-regulasi atau ada tindakan-tindakan khusus untuk pelaksanaan bagaimana pencegahan. Kalau untuk pemerintah jelas, pasti ada aturan sendiri. Maksud saya yang tanya di NU sendiri, apakah ada misalnya sanksi keras dikeluarkan atau dilepaskan dari jabatannya? Atau ya sudah biar saja? Oh, itu tidak cukup, Pak. Gimana, Pak Habib? Saya ingin ya? Maaf ya. Sina itu, Trump-an declare itu. Presidennya sediakan 10, 100 peti. Satu untuk saya kalau saya korupsi, 99 untuk koruptor. Hukum mati. Hukum mati. Nangkut-nangkutin Pak Nyoto ini. Kalau di NU sendiri kebijakannya apa, Pak? Kalau misalnya ada anggota yang terlibat misalnya gitu ya, apalagi petinggi itu kan berarti bebannya lebih berat begitu. Ada aturan itu nggak, Pak? Ya, jadi sebenarnya kan kalau aturan pasti bahwa orang yang terlibat sesuatu kejahatan kemudian harus dikeluarkan dari NU. Pengurus NU itu pengurus pengabdian, kan? Dalam arti kalau umpamanya kemudian ini, NU tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu memiliki hak untuk menghukum. NU tidak memiliki hak untuk menghukum. Kalau bisa mengeluarkan sanksi sosial, bisa saja. Artinya memang kalau ada pengurus NU yang ternyata terlibat dalam kejahatan-kejahatan apapun, di luar di setelah berperan. Nah, ini biasanya memang kemudian dihentikan. Dihentikan. Dihentikan untuk keluar. Artinya dari pengurus bukan keanggotaan. Kalau anggota kan terlalu banyak. Kalau dari ke pengurusan, itu mungkin sekali. Karena kan membawa nama besar NU juga begitu ya, Pak. Kita tidak bisa menampik siapapun ketika masuk di dunia bisnis, ketika masuk di pemerintahan, tergoda. Seperti itu. Baik. Mas Mus, David, adik mau ditambahkan? Oke, boleh. Silahkan. Jadi begini, saya setuju bahwa korupsi itu menjadi persoalan bangsa yang menjadi concern cuma pihak. Dan apalagi indeks korupsi di Indonesia itu beberapa waktu lalu, beberapa waktu lalu itu anjlok. Dan itu terendah sepanjang reformasi. Itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh Prof. Sunyota tadi bahwa korupsi sudah begitu merajalela, sudah begitu mengakar dan ada di hampir semua sektor. Nah, NU bersama Muhammadiyah itu pernah menerbitkan semacam buku tentang gerakan antikorupsi. Di situ jelas sekali, koruptor itu tidak perlu disolatkan. Tegas sekali di NU. Dan koruptor itu menurut saya adalah termasuk dosa besar. Karena ini dosa sosial yang dicuri itu bukan hanya milik 1-2 orang, tapi milik 270 juta dengan masyarakat Indonesia. Itu dosanya berlipat-lipat. Dan apalagi itu uang yang dialokasikan untuk kepentingan publik, wah itu dosanya mengerikan itu menurut saya. Dan pandangan NU sangat tegas, anti terhadap korupsi. Dan kemarin PBN juga sudah punya sikap yang terkasih ketika salah satu, misalnya pendaharannya ya kemudian dinonaktifkan ketika tersangkut masalah itu. Oke, aduh itu agak keras juga ya, tidak boleh disolatkan. Jadi gini, saya kira tadi sanksi ya persoalannya. Iya, penjera maksudnya hitungan Prof. Tapi sebetulnya bisa juga pada tataran ideologi, pada tataran prinsip. Misalnya ada analisis, salah satu biang korupsi itu adalah tradisi musawarah dan mufakat. Jadi dark side-nya musawarah dan mufakat itu. Nah sekarang kalau NU bisa menerjemahkan musawarah dan mufakat itu menjadi bagian penting dari governance, itu luar biasa. Yang sekarang yang terjadi kan musawarah mufakat itu untuk ngarong tadi itu. Musawarahnya cincay istilahnya. Maka barangkali sudah saatnya NU, Muhammadiyah, dan lain-lain merumuskan, menderifasi musawarah dan mufakat itu apa. Yang betul, sungguhnya menurut Islam itu ini ya. Itu kan diambil dari kata Islam ya Pak ya? Oh iya, baruannya itu bahasa Arab itu. Masya Allah, bahasa Arab malah bukan Islam. Oke, baik. Nah, kita agak bergesel nih. Masih ke Prof Nyoto dulu nih Prof. Dasar dari organisasi keagamaan itu kan belief ya Prof ya? Bisa dijelaskan Prof tentang itu, tentang belief itu tadi. Kalau saya belajar Tuzuluhi ya, orang beragama Islam itu, itu kan bukan Quran dan Hadis, tapi pemahaman Quran dan pemahaman Hadis gitu. Agama kita itu pemahamannya. Ya, bukan cuma dibaca aja ya Pak. Ya kalau zaman, kalau Nabi kan itu perintah, perintah Tuhan sendiri kan itu ya. Misalnya Nabi Poligami itu ya ada hadisnya, ada perintahnya. Kalau sekarang ada orang Poligami kan tanda tanya itu, nafsu apa-apa gitu kan ya. Tapi, maksudnya itu ada pemahaman yang di NPO, as wajah itu ya, itu yang perlu terus diderivasi sesuai dengan konteks-konteks yang ada sekarang. Nah, belief-nya itu di situ. Jadi, banyak sekali nanti turunannya pemahaman itu. Tadi disebut pada pemberdayaan, pada macam-macam gitu ya. Misalnya, derivasinya pada kooperasi misalnya ya. Derivasinya pada perbankan yang kemudian tidak, yang kemudian seperti bank syariah yang dilahirkan itu. derivasinya pada pendidikan misalnya ya. Ya itulah yang kemudian belief itu, keyakinan itu didirivasi menjadi pemahaman-pemahaman ya. Terus aktual gitu. Yang pernah jadi ribut kan, apakah merokok itu haram apa halal gitu ya. Selalu ya Pak Yan. Saya pernah lihat itu, ada seorang Kiai yang, ya saya sudah baca tentang negatif merokok itu. Terus gimana Pak Yay? Saya juga berhenti, berhenti membaca. Nah ini guyonnya itu. Jadi ini yang kemudian, tadi yang saya sampaikan itu bagaimana belief, keyakinan, pemahaman-pemahaman itu didirivasi menjadi pengetahuan, menjadi kesadaran, menjadi sikap, menjadi tindakan yang real gitu. Oke baik. Ini tadi, saya baru ingat tadi sempat tadi Mas Mustafa itu menyebutkan ada tantangannya juga menghadapi revolusi industri ya Mas ya. Versus budaya tradisionalnya NU kan, kakasannya kan di sana begitu ya. Tapi saya nanya Pak Habib. Apa Pak? Kira-kira yang dilakukan gitu, untuk bisa menyeimbangkan ini. Jadi tetap nilai budaya tradisionalnya itu tetap terjaga, tapi juga menghadapi revolusi industri bisa. Baik. Jadi seperti yang sekarang dilakukan, yang dilakukan oleh NU atau oleh pengurus NU dengan ada semacam, ini ada 250 titik mengadakan halakoh fikih peradaban. Hmm, fikih peradaban. Jadi fikih peradaban. Ini saya kira, ya sangat kontekstual. Bagaimana NU menghadapi permasalahan-permasalahan kontekstual. Bukan hanya menghadapi permasalahan di masyarakat Indonesia saja, bahkan ke tingkat global. Oleh karena itu, ini saya kira memang tadi, konsep-konsep sudah sangat banyak. Bahkan kita, mohon maaf ini ya, Prof. Sunyoto, kita juga berbicara tentang bagaimana sebenarnya NKRI itu secara fikih kemana. Ini dibahas oleh ya para kiai yang sekarang sedang sedang dilakukan oleh beli-beli itu. Kemudian permasalahan ya banyak ritual hubungannya dengan sosial, umpohnya haji. Haji yang sekarang sudah sangat banyak. Kenapa? Kalau haji itu, apakah perlu kita baca kembali, kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh apa yang sudah dilakukan oleh ulama zaman dulu di mana haji itu hukumnya seperti ini, hukumnya seperti apa? Hajinya pada waktu ini, makanya bagaimana haji itu asyurum maklumat, alhaju asyurum maklumat itu gimana kalau tiga bulan haji, tidak hanya cuma satu hari. Itu sudah terjadi. Dibahas juga. Oke baik, nanti kita lanjut lagi Pak Bibi. Ini kita nanti detail di Mata NU ini haji yang seperti apa begitu ya Pak. Setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Tower 45. Ya kembali lagi di Tower 45, saya lanjut ke Kayi Haji Dr. Habib Syakur. Pak Habib, tadi gimana? Kita tadi terpotong tentang haji ini tadi, pelaksanaannya. Ya, Ada kajian baru nih, menarik nih seperti ini. Wacana, artinya di kalangan ulama NU itu wacana-wacana itu sudah dibahas macam-macam. Termasuk haji, bagaimana biar tidak menumpuk pada satu hari. Nah ini kita cari dalil-dalilnya. Apakah bisa tidak cuma satu hari. Nah ini dibahas. belum menjadi keputusan. Belum menjadi kesepakatan. Kesepakatan. Artinya masih wacana. Artinya di NU itu sekarang yang memiliki apa semacam apa ya, moto NU itu sekarang kan merawat jagad, membangun peradaban. Merawat jagad, membangun peradaban. ini artinya memang sangat-sangat luas, sangat-sangat komprehensif dari berbagai bidang. Jadi artinya maksudnya berarti haji itu tidak hanya apa namanya tadi yang tanggal 9 Arafah itu? Itu wacana yang dibahas oleh Oke, artinya wacana lain bisa nggak selain tanggal itu begitu ya saya? Iya, kan itu artinya ini ada ritual tertentu yang hubungannya dengan urusan sosial dimana orang kalau numpuk dalam satu satu waktu dan ini apa masa ada antrian mau ibadah haji sampai sepuluhan tahun 30 pas sekarang Yogyakarta ya? Ya, itu kan jadi permasalahan sosial ini artinya hal-hal yang seperti itu juga dibahas oleh para ulama NU maksud saya apakah itu jadi keputusan atau tidak itu sudah jadi wacana di kalangan NU dan itu nanti mohon maaf tidak hanya sekedar haji permasalahan permasalahan yang hubungannya saya kira tadi yang urusan korupsi dan lain-lain itu juga sudah dibahas oleh para ulama cuma implementasinya nah ini tadi prakteknya karena NU bisanya cuma mendorong mendorong dan mendorong pemerintah untuk melakukan sesuatu membuat regulasi tertentu kalau sudah ada regulasinya bagaimana pelaksanaannya kan begitu ini lagi rame dana haji yang dipakai-pakai itu ya Pak isinya bikin gak tenang saya kira itu tadi NU memang sudah melakukan banyak hal kalau untuk ini peran perempuan sendiri bagaimana perempuan yang memandang peran baik sekarang sangat terlihat dulu tidak pernah ada pengurus PBNO jajaran ketua jajaran pengurus harian kok ada perempuan sekarang sudah ada perempuan Mbak Yeni jadi pengurus NU PBNO bukan muslimatnya kemudian Mbak siapa Mbak kakaknya Mbak Yeni Mbak Alisa jadi pengurus NU ayam sekretaris juga ada ada perempuan dan seterusnya saya kira sekarang sudah sangat maju artinya sangat maju NU sudah sangat memperhatikan masalah kestaraan peran perempuan bukan hanya di bidang ini sekian persen tidak tidak harus sekian persen siapa yang bisa siapa yang bisa untuk melakukan sesuatu maka bisa diakomodir untuk menjadi pengurus NU dan sekarang ada itu di NU ada apa itu di Mas Mustawet tahu itu NU Bukan Muslimat beda lagi beda ini ini Mas Mustawet tahu fitah itu ada NU Mas Mustawet dulu oke NU mahunwan apa dalam di penghilatan satu abad itu muncul wacana yang namanya NU woman apakah itu NU woman itu bukan fathaya bukan muslimat atau bukan organisasi yang dilembahkan gitu oke tapi itu apa penguatan peran perempuan dalam konteks organisasi dan juga penguatan peran NU dalam mewujudkan apa itu keadilan dan kestaraan bagi perempuan nah kira-kira seperti itu karena sebenarnya spirit NU itu kestaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan itu sangat kuat sekali jadi ini semacam komunitas begitu semacam apa program jadi program program di program besar NU untuk memunculkan NU woman tagline-nya itu NU woman konteknya itu tadi lebih mengapresiasi dan memperkuat peran di NU itu sendiri maupun dalam konteks pemberdayaan kontribusi untuk pemberdayaan perempuan saya tambah sedikit jadi di kalangan kawan-kawan para aktivis perempuan dan tidak hanya orang perempuan tapi aktivis masalah gender di NU sekarang itu ada KUPI KUPI Kongres Ulama Perempuan Indonesia kemudian sudah ada apa ada pandangan yang sudah menjadi jadi buku itu ada Mubadalah Mubadalah itu kestaraan antar laki-laki dan perempuan jadi hubungan antara suami dan istri itu harus setara dan lain-lain ini sudah menjadi wacana bukan hanya wacana sudah menjadi pembahasan yang agak lama dan sekarang sudah jadi buku dan ada gerakan oke baik ya nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Habib dan Pak Nyoto juga Mas Mutafin setelah yang satu ini Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami Sampai lagi di Tawar 45 kita masuk di segment terakhir Pemirsa tentang peran NU karena kita dalam rangka satu abad NU kontribusi untuk Indonesia baik saya ke Pak Nyoto dulu nih Pak tadi yang sudah dijabarkan ada Mas Mutafin dan juga Pak Habib kan banyak sekali program-program ya programnya sudah ada ataupun program yang dalam rangka satu abad ini begitu bagaimana apa namanya aktualisasi gerakan ini jadi programnya banyak tapi ini juga harus tetap jalan gitu nah itulah saya kira problem banyak organisasi sosial ya karena untuk menjadi bagian dari organisasi sosial itu sebetulnya sukarela ini kan pelantri grup nih tapi dia harus juga mengeksekusi beragam program yang tidak serhana bahkan kadang-kadang pemerintah itu juga mempertaruhkan menaruh mempertaruhkan programnya pada organisasi sosial padahal seharusnya itu kewajiban mereka nah menjaga kesimbangan ini tidak serhana karena ini butuh planning butuh sumber daya manusia butuh sosial capital butuh finansial capital banyak nah inilah saya kira menjadi pekerjaan rumah organisasi sosial keagamaan untuk bagaimana menseimbangkan antara sumber daya yang dimiliki dengan program-program yang akan diskus oke jadi supaya hasilnya juga maksimal begitu ya Pak ya oke baik apa tadi terkait revolusi industrial tadi untuk menghadapi ini mau ditambahkan tadi dari Mastafid nih sudah di request itu salah satu dari tantangan yang harus dijawab oleh semua organisasi keagamaan termasuk khususnya NU nih sekarang NU itu bukan punya salah satu prinsip NU itu kan mempertahankan yang tradisi lama yang masih yang masih bagus yang masih relevan tapi juga harus beradaptasi dan mengambil berbagai inovasi tradisi baru yang lebih baik nah NU itu dengan konteks seperti ini maka memungkinkan kita masyarakat kita tetap berpijak pada tradisi pada akar tradisi yang kuat tapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman nah NU itu sangat aware terhadap apa itu masa depan bangsa dan masa depan kemanusiaan kita tahu ada revolusi industrial yang menciptakan disrupsi di berbagai sektor yang mengubah berbagai tata kelola prinsip dan proses bisnis di semua sektor untuk pendidikan dan lain-lain yang karena itu tadi revolusi industrial itu ada ada dampak positif dan dampak negatifnya nah bagaimana mengelola dampak positif dari berbagai inovasi itu untuk kepentingan kemanusiaan kepentingan bangsa dan juga memitigasi berbagai dampak negatif dari revolusi industrial itu ini dua hal yang tidak bisa dibisahkan jadi kita itu tidak boleh hanya menjadi korban dari disrupsi atau korban dari dampak negatif dari inovasi tapi juga harus menjadi disruktor menjadi trendsetter juga inovator sehingga ada keseimbangan di sana sejarah ini harus diarahkan oleh kita sendiri bukan hanya sekedar kita menjadi terdampak oleh geopolitik global geopolitik internasional atau misalnya transformasi teknologi yang bukan berasal dari kita kita lebih menjadi objek perubahan dari subjek perubahan NU ingin mendorong organisasi keagaman dan juga bangsa ini itu juga menjadi trendsetter menjadi disrupter ke arah yang lebih baik ke arah perubahan yang lebih baik tapi pada saat bersamaan tetap berpijak pada identitas bangsa pada living tradition pada akar-akar tradisi lokal yang sangat kuat tersebut oke baik ya ini menarik sekali saya kembali menyesuaikan dengan zaman pesantren pesantren dulu dengan zaman sekarang saya ke Pak Habib ya pesantren dulu dan zaman sekarang itu kan sekarang banyak pesantren yang modern ya Pak ya swasta yang berbayar mahal sekarang banyak loh sekolah-sekolah apa namanya yang berbasis kata pesantren gitu modern apa sih silahnya saya lupa ya itulah menurut Pak Habib sendiri bagaimana perkembangan NU sendiri tentang apa namanya perkembangan konsep pesantren ini ya baik jadi sebenarnya kalau dulu itu Kiai itu menjadi rujukan semua jadi tokoh panutan betul-betul ya untuk para siswa ya punya anak juga minta nama kepada Kiai mau apa mau nikahan mau nikahkan anak minta fatwa Kiai ini tanggal berapa hari apa dan seterusnya bahkan tidak cuma itu permasalahan pertanian juga menjadi sebuah merujuk kepada Kiai sebenarnya peran Kiai dulu itu sangat sentral di masyarakat kemudian lama-kelamaan Kiai justru malah berkurang perannya perannya cuma di bidang pendidikan saja atau diceramah saja semakin spesifik lagi ini semakin berkurang pada dasarnya kemudian sekarang ternyata tantangannya lebih lebih kompleks lagi nah kemudian peran pesantren sekarang makanya ada tiga yang yang jadi apa menjadi peran utama pesantren yaitu lembaga pendidikan lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat nah disini makanya nanti kalau sudah perannya itu sudah tidak hanya pendidikan dan dakwah maka ada pemberdayaan masyarakat maka disitu ada urusan ekonomi urusan sosial urusan politik urusan macam-macam ya memang tidak semua Kiai bisa seperti itu tidak semua pesantren bisa seperti itu ini tentu saja hari ini juga sangat sangat berbeda dengan pesantren zaman dulu yang saya atau Kiai zaman dulu yang saya ceritakan tadi karena ya seperti apapun ternyata Kiai-nya atau pesantrennya itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda atau sudah sangat beda dengan zaman dulu ada pengalaman saya ternyata ada pemahaman masyarakat itu pesantren itu juga untuk orang-orang gila loh gimana ini oh iya anaknya anaknya bandel masukkan pesantren iya bandel masukkan pesantren ini anaknya itu gila sudah dipakem beberapa bulan terus datang ke rumah saya pak saya memasukkan pesantren anak saya gila saya punya gak punya keahlian tentang hal seperti itu jadi memang masyarakat seperti itu pandangannya terhadap pesantren atau Kiai karena ngeliat anak-anak santrinya loh itu kan santrinya kok bagus-bagus ada gini-gini kita waduh ini ya memang semua dulu kembalinya kepada Kiai pesantren sekarang memang yang paling penting adalah bagaimana pesantren sekarang itu dan pesantren itu kan kalau saya katakan pesantren itu NO kecil NO itu ya perkumpulan pesantren 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 besar nah ini bagaimana pesantren ini berperan tidak hanya sekedar untuk menyiapkan Kiai menyiapkan menjadi da'i menyiapkan menjadi Kiai tapi juga menyiapkan santri yang memang betul-betul bisa terjun langsung di masyarakat di berbagai hal ini tadi jadinya memang programnya banyak sekali tapi kalau bersama-sama insya Allah nanti jalan baik terima kasih Mas Mustafid Pak Sunyoto dan juga Pak Habib begitu ya apa namanya selamat satu abad NU begitu ya mudah-mudahan nanti NU ke depan semakin berkembang dan banyak peran di masyarakat untuk umat baik terima kasih pemirsa atas perhatian Anda saya tutup di Tower 45 kali ini sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati